Puluhan bintara remaja Polres Sukabumi menjalani upacara tradisi pembaretan Kamis 2 Februari 2023 lalu. Pembaretan dilakukan langsung oleh Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pargede di Pantai Istiqomah, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Menurut Kapolres Sukabumi, pembaretan dilakukan kepada tiga angkatan baja yang berjumlah 80 orang. Tiga angkatan itu, kata AADD, Sapaan Akrab Kapolres Sukabumi Maruli Pargede, terdiri dari angkatan 46, 47, dan 48. Sebelum pembaretan, para baja terlebih dahulu menjalani sejumlah ritual jalan kaki yang dimulai dari Mapolres Sukabumi, Cimanggu, Citepus, Cikakak, dan Pantai Istiqomah. Star dimulai pukul 6 pagi menaiki gunung, lembah, sungai, dan finis di Pantai Istiqomah Citepus. Harapannya dengan pembaretan ini, mereka sadar, mereka tahu beginilah karakteristik daripada situasi di wilayah Kabupaten Sukabumi. Sehingga nanti mereka sudah sadar, mereka siap untuk terjun ke lapangan apabila nanti disebar, ke satpung-satpung, ataupun ke posek-posek, dan mereka siap untuk menjalankan tugasnya dan bermanfaat bagi warga Kabupaten Sukabumi. AADD berharap para baja sadar dan tahu karakteristik dan situasi wilayah Kabupaten Sukabumi, sehingga siap terjun ke lapangan. Pasalnya, ke depan mereka akan disebar ke Satuan Fungsi atau Polsek. Harapan dia, kehadiran mereka di setiap Kapolsek akan bermanfaat bagi warga Kabupaten Sukabumi. Semua kelaksanakan tadi bersama-sama saya, bersama-sama senior kalian yang diseberangkan... Terima kasih telah menonton!